Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat Joana Tani yang berbahagia pada siang hari ini saya Pak Haryanto dari channel Joana Tani ingin berbagi atau sharing tentang tutorial pembuatan pembungkus paket atau packing pengiriman untuk bibit tanaman Terkadang kita dapat pesanan kiriman online ya dari pelanggan yang jauh-jauh ada yang dari mana Kalimantan ada yang Sumatera ada yang daerah kota-kota yang lain Terkadang kita itu bingung bagaimana caranya kita itu membuat pembungkus atau paket pak kaking Kepak ya ngepak tanaman itu bagaimana ya terkadang itu mengalami kesulitannya Untuk itu saya pada siang hari ini ingin menyampaikan tentang tutorial bagaimana caranya membuat pak kaking ini dengan seterhana Mudah dan juga sudah terbukti efektif aman ya karena bentuknya nanti seperti kayak rumah gitu ya Sehingga tidak dibolak-balik Oke lah pemirsa untuk menyingkat waktu bahaya akan saya akan mulai saja tutorialnya Alat-alatnya seperti apa ya yang kita gunakan Ini ada karter ada ada gunting ada ini sepidol ini ada kertas apa untuk menuliskan alamat ya Terus ini ada laban ada juga plastik dan ini ada kerdus ya Semua ini apa kita gunakan untuk material pembuatan packing paket pengiriman bibit ini ya Ini pemirsa saya tunjukkan kerdusnya kayak gini Ini kerdus dari rokok ya rokok gudang garam C16 ya Jadi ini ini kita tidak usah-usah tidak susah untuk membuat Kalau pokoknya mengukur atau gimana kadang-kadang itu kan tidak semua orang itu mampu untuk membuat Bentuk bangunan atau mendesain Untuk pembuatan packing ya Jadi ini kita tidak tidak perlu mendesain Seperti ini kita beli di di toko ada yang jual ya bekas bungkus apa ini rokok ya Nah terus gini aja ini langsung kayak gini ya Jadi kita awal ini langsung saja kita tidak usah mengukur panjangnya berapa enggak perlu ya Langsung aja gini ya ini ya Ini kayak gini Nah gini ini kan ada ada apa namanya bekas ini Stabless-an ya ini agar kita lurus juga kita ikutin aja kita potong langsung ya Kita potong langsung Kita potong seperti ini ya Ini terus setelah itu tinggal kita kita tekok seperti ini Terus ini terus ini paket seperti ini bisa memuat sekitar maksimal sekitar lima bibit seperti ini ya Maksimal sekitar lima sampai enam ya Terus kayak seperti ini Ya tadi tadi ya telah kita potong kita tekok seperti ini Nah ini Nah ini kan Terus selanjutnya Ya terus Ini nanti kita terangkupkan seperti ini ya Baiklah akan saya mulai saja yang ini yang satunya kita potong Kita potong ya Coba Tuh Ini kita membuatnya sederhana saja tanpa pemikiran yang jelimet Tapi nanti juga hasilnya juga bagus ya Ini kita potong Nah seperti ini Ini saya sudah terbiasa pemirsa ini memaketkan seperti ini Saya akan saya ngirim ke sampai ke Pontianak ke mana ke Jakarta mana aman Alhamdulillah Ya seperti ini ya Ya tadi bentuk bangunnya ya Ya seperti ini pak pak Setelah seperti ini kita nanti ini kita pelangkupkan ya Ini Ini Nah Untuk Agar biar bisa rapi Ini nanti kita potong ya Bentar Dua Kita telangkupkan Seperti ini ya Ini agar ini bisa lurus nih kita ini ya Ini Terus kita kita tekuk Ya ini agar tidak begitu mengganjal kita potong aja Ya Terus Ya Nah coba ini 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 pemirsa agar ini kita tuh untuk mempermudah ini pembentukan ini kita ini menggunakan penjahit seperti ini ya Ini ada apa namanya tuh Darum 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 untuk karonggoni ya Kita beli seribu biasanya Kita Agarin nanti kuat kita Seperti ini mau usah Nah Nah Mudah kan Mungkin banyak cara lain ada yang pakai kayu pakai apa itu Tetapi kadang-kadang kita kan tidak semua orang bisa untuk membentuk bangunan yang seperti Kita pakai menggunakan kayu kas atau apa itu ya Perlu keahlian khusus lain Tidak ini Ini mudah saja Ini kita tidak memerlukan keahlian khusus karena kerdus sudah terbentuk Macam ini ya ini tujuannya untuk Apa namanya tuh agar Untuk membentuk ini ya Soal Kartus ini biar nanti Bisa kencang ya tidak Kalau hanya di apa dilakukan kadang-kadang kurang kuat ya Kita masih perlu ini kita jahit seperti ini mudah ya Nah Kenapa bisa Ini ya Terutamanya kayak gini Nah Kita potong biar rapi Nah kemudian Nanti kita buang aja biar rapi Udah yang tadi ya yang sudah kita potong tadi Ini kan Kita Tadi sudah saya Garis pakai Kater biar apa namanya tuh Biar mudah Kita buang Ini ya Terus kita terlengkupkan seperti ini Nah Nanti ini ya masalah Kemudian untuk memperkuat ini kita jahit lagi Ya Kita jahit Mudah lah Kalau misalnya kayak gini Kita tidak sah membentuk-bentuk apa namanya tuh Kedus Kita cuma kayak gini aja ya Kedusnya kan sudah ada tinggal kita Apa Merubah sedikit aja udah Nah Jadi Ntar Nah Ini yang ini juga Biar rapat ya Biar rapat Kita Apa Ini lantepong sangat tajam ini Sudah 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 Ya 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 Nanti kita potong juga seperti ini kita lanjutkan pemirsa ini berikutnya yang sebelah seperti ini ya sebelahnya tadi sudah tertutup ini Pak untuk berikutnya sebelah seperti ini ya ini ini juga sudah apa saya potong-potong tadi nanti ini ya nah nanti berubah untuk bangun seperti ini ya bagus kan pemirsa terus nanti yang ini bawahnya itu nanti nanti bawahnya untuk apa namanya itu kita pasang nanti setelah apa namanya ini loh setelah bibitnya kita kemas ya bibitnya pun juga perlu kita kemas pemirsa eh abruk ini ya ini ya bentuknya sudah bagus ya bentuk kubus ini tinggal gini nanti ya nanti di ini ini berikutnya untuk apa apa namanya itu untuk pemasangan ini itu untuk pengepakan bibit ya bibit ini nantikan biar aman perlu kita kita apa namanya untuk kita bungkus dengan plastik ya kalau enggak nanti airnya itu akan menetes ya akan mengotori apa membasai itu kedusnya sehingga nanti bisa apa jebol untuk itu itu perlu di ini kita mangkannya ini ini untuk bibit seperti ini ini bibit ini jambu kio 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 pesanan dari kami kita ke Jakarta ini kio 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 ini dari jenis cangkok ini ini tidak perlu akan saya kurangi tanahnya ya karena ini nanti masuknya ke paket paket itu eh disitu itu antara 1-11 kilo itu biayanya sama jadi ini kalau 22 apa nah bibit ini saya pikir enggak ada 11 kilo paling-paling ada tujuh kilo tadi tidak perlu kita mau kurangi tanahnya tapi kalau pesannya ada empat bibit atau berapa lima perlu kita kurangi agar lebih ringan kamu bisa seperti ini nih ini alatnya plastiknya kita kita apa namanya itu kita bungkus plastik biar biar tidak apa namanya airnya biar tidak keluar ya jadi ini ini sebelumnya udah ada dari kita kasih air ya biar nanti lembab setelah itu setelah ini kita bungkus dengan plastik perlu kita lepati ini ya ini tidak saya kurangi apa namanya tuh tanahnya karena menurut saya tidak ada 11 kilo itu ya jadi tidak perlu kita kurangi terus berikutnya kita pakai pakai ini balik ban biar rapat rapi nah seperti ini ya Bismillahirrahmanirrahim seolah dengan kita ini sampai di tempat tujuan tanaman kita itu tidak layu pemirsa karena ini sudah apa namanya tuh penguapan akan tidak akan terjadi penguapan karena dipungkus dengan plastik atau walaupun penguapannya dikit sekali sehingga kondisi apa ini bibit masih lembab ya ini bagusnya untuk pengamanan bibit seperti ini ini bagus kan pemirsa kuatkan terus kita beri nama lah ya kita beri nama agar nanti apabila banyak bibitnya tidak terpukar ya ya sudah ini aja tersiap kita masukkan dalam ini ya ya ini kita masih belum kita kunci tadi bisa kita kita buka lagi kita masukkan dua bibit ini tapi sebenarnya kalau pengen nanti sebenarnya dikasih plastik biaran tapi ini kena-kena kok enggak ada plastik enggak apa-apa seperti ini ini cukup ya ini agar kita tidak goyang-goyang kita tali ya di sini kita tali oleh sini posen ini cantol ya ini cantol pemersah seperti ini pemesan nanti ini biar tidak goyang-goyang ya ini nanti kita tali ya nanti diambil mbak ya pemersah tadi setelah apa namanya itu bibit jambu tadi ya pesanan dari Pak Sadrono Jakarta kita masukkan ya kemudian kita tutup penutupannya seperti tadi kita membuat yang pertama tadi ya ini ya kita tutup kemudian yang bawah juga kita tutup seperti ini pemersah nah ini 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 dari ini ya dari bekas apa potongan dari sampai sini tadi kita sisakan untuk apa namanya itu alas bawah ini ya ya ini kita tegak kita jahit seperti ini ya kita saya juga mengesah pakai tadi apa jarum tadi ya di jarum pokoknya pakai ini kita jahit kayak gini ya setelah kita jahit biar rapi biar kuat ya kemudian kita lakban ya jadi antaranya jahitan jahitan ini kita lakban kan rapi berusaha coba jangan lihat ya rapi dan kuat ya ya ini ini tapi ya ini kan dijahit 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 gini ya kemudian kita lakban ya ini seperti ini mau saat sudah jadi terus yang yang tadi yang didalamnya tadi bibit juga kita ikat ke kerdus ini biar tidak goyang-goyang ya terus kemudian ini talinya kelihatan kita tutup pakai pakai lakban biar rapi biar tak kelihatan apa namanya tuh inilah tali rapianya benak kelihatannya itu juga yang yang ini mau saya yang bekas cahit itu kita kita tutupi dengan lakban ya tujuhnya apa ya biar kita api gitu ya bentar rapi ini mau misalnya nih jadinya kayak ini bagus bukan ya ini setelah itu kita tempelkan ini ini mbak alamatnya seperti ini kemudian siap barang kita kirim ke paket ya di ini kan bagus ya ini ini bisa memuat sekitar 5-6 ya ini ini tadi kirimannya dua tapi karena ini dua jadi saya biarkan apa namanya tuh eh politiknya tanahnya tidak saya kurangi ya untuk apa nama karena masih di bawah tadi apa 11 kilo tadi harga paketnya masih sama ya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mengirim paket seperti ini kita bikin kayak bangunan kayak gini ya tapi sebenarnya saya enggak bikin sudah ada kayaknya tetap tujuhnya apa biar tidak dibolak-balik ya ini kan rincip di atas kan dengan demikian kita harapkan apa namanya bibit itu aman ya bentuknya kan kayak kayak gini orang tahu bahwa ini kan tidak akan dibolak-balik ya jadi nanti pengirimannya biasanya aman ya kalau ini sama itu bisa dibolak-balik sama ini ya dari paket kali ini insyaallah tidak kayak gini ya ini pak berusaha dari samping dari depan dari belakang ya tadi dari bawah sudah ya kayak gini ya makasih ya pak berusaha dimana demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe like dan tekan lonceng dan komen-komen ya pemirsa agar apa namanya video saya bisa viral gitu loh kita sama-sama oke itulah kita akan teman ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati